bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah tutorial kali ini saya akan membuat mikro jik alias sinimit ya teman-teman langsung saja siapkan bahannya saya pakai benang jahit 20 cm kemudian ada gunting terus mata kail ini mata kailnya bulu warna putih saya pakai yang warna putih ada jik ini jiknya dan lem g nah langsung saja kita bikin teman-teman kita ambil mata kailnya dulu dan kemudian kita ambil bulu kemudian tempel keduanya seperti ini teman-teman nah seperti ini setelah itu ambil benang setelah itu ambil benang jahit ya kita kaitkan seperti ini agar lebih kuat kita kasih lem g sedikit setelah itu kita tunggu sebentar ya nah saya kasih lemnya dulu kemudian kita tunggu sebentar setelah kering nah setelah kering seperti ini kita tali teman-teman kita tali dulu nah kemudian langsung saja kita potong benangnya biar lebih rapi nah terus jangan lupa rapikan juga ujung mata kail yang ada bulunya ya kita rapikan kita potong nah dan jadinya akan seperti ini teman-teman dan ini ada satu lagi mata kail yang sudah jadi supaya biar cepat kita membuatnya nah langsung saja kita pasang teman-teman tali pakai benang PE ya kurang lebih 20 cm kemudian kita tali mata kailnya dengan benang PE seperti ini nah kita masukkan dulu kita tali kita tali 3 kali teman-teman biar terkuat nah setelah itu kita potong benang yang lebihnya yang sedikit tadi kita potong oke nah dan kita ambil mikro jiknya kita masukkan benangnya ke lubang pada jik kemudian kemudian kita ukur kira-kira panjang kita samakan dengan panjang jik oke masukkan lagi benangnya beberapa kali ke lubang jik nah setelah itu kita kasih sedikit lem biar nggak lepas ya teman-teman kemudian jadinya seperti ini kita tunggu sebentar nah jadinya seperti ini dia tidak akan lepas kemudian ambil satu lagi mata kail kita ukur setelah ini kita ukur masukkan nah kita ukur setengah badan jik ya teman-teman nah langsung kita tali nah kita tali dulu teman-teman kita tali dulu teman-teman setelah sudah setelah sudah kita potong talinya nah karena ini ada yang masih belum rapi kita rapikan dulu teman-teman pakai korek api nah dan jadinya akan seperti ini teman-teman nah jika belum mengerti apa saja bahannya saya sudah tulis di deskripsi ya teman-teman tinggal cari saja deskripsinya